Dalam rangka siaga Idul Fitri 1445 Menteri ini, PLN juga melakukan persiapan siaga dimulai dari 3 April sampai dengan 19 April 2020. Nah itu itu dalam rangka rangkaian menjaga kesiapan Lebaran 1445 Menteri ini, maka siapannya adalah pasokan dan stop energi primatik. Kemudian kedua, kami juga menjaga keandalan dari sistem dalam proses itu, maka maintenance pembangkit kami sudah kami lakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga tadi kita sudah mengetahui kesiapan pembangkit bisa antara-antara Alhamdulillah sudah. Kemudian juga bagaimana evakuasi daya dari pembangkit sampai ke pelanggan melalui transmisi dan gaduh lindung. Tadi juga kita sudah cek satu persatu, kesiapannya sudah kita persiapkan dengan baik dan Alhamdulillah juga sudah berjalan. Kemudian juga dalam hal ini selanjutnya adalah bagaimana kesiapan tim dari distribusi dan juga dari pelayanan pelanggan. Sehingga dalam hal ini kami menyampaikan bahwa untuk menyambut Lebaran selamat hidup fitri, 1445 Menteri ini, sistem PRN sudah siap. Nah untuk itu kami juga membangun 2700 posko di saat terenung santara. Kami mengerahkan lebih dari 81 ribu petugas kami agar pasokan resepnya juga bisa anda dari tim pembangkitan, tim energi pemerintah, tim transmisi, tim distribusi. Dan untuk itu kami menegaskan petugas kami agar betul-betul bisa melayani pelanggan dengan sebaik-baik. Tim kami, kami perintahkan untuk lebih responsif lagi kalau ada peluang dari pelanggan yang bisa direspon dan diselesaikan secara cepat. Dan khusus untuk mudik kali ini, kami juga mempersiapkan bagaimana apabila saudara-saudara kita mudik menggunakan mobil listrik, Kami sudah menyediakan 1299 stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Kalau tahun lalu, kalau akan ngecas mobil listriknya, harus mencari rest area yang spesifik sudah dilengkapi dengan SPKLU. Tahun ini, setiap rest area di jalan top dari Palembang sampai Baganguni, dari Merah sampai Jakarta, Cirebon, sampai kemudian ke Semarang, ke Solo, ke Madiun, sampai ke Surabaya, sampai ke Ganyuani, sudah setiap rest area-nya sudah dilengkapi dengan SPKLU. Baik itu rest area dengan kode A, itu pergerakan dari barat ke timur, maupun dengan kode B dari timur ke barat, setiap rest area-nya sudah dilengkapi dengan SPKLU. Nah, jarak antara rest area satu dengan rest area yang lain adalah 23 kilometer. Sedangkan, untuk sekali mecas mobil listrik bisa menempuh jarak sekitar 300 kilometer. Jadi kami harapkan ini kondisinya aman, apabila sudah kita mendirikan mobil listrik. Tetapi, kalau ada gangguan di mobil listriknya, kami juga sudah mempersiapkan call center, call center 123, dan kami juga mempersiapkan di aplikasi kami, PLN Mobile, untuk planning dari suatu trik perjalanan menggunakan mobil listrik. Di sana kami juga menambah satu fitur, adanya call center, kalau ada apa-apa dengan mobil listriknya, dan nanti langsung set dengan tugas kami, kami akan merespon, dan kami akan segera mengirimkan bantuan misalnya ada, kehabisan listrik di tengah jalan dan nanti. Jadi, intinya adalah agar lebaran 1485 Nisri Anani, bukan hanya listriknya handal, tapi kami mengusahkan agar masyarakat Indonesia bisa menjalankan ibadah kuasanya, dan juga lebaran dalam kuasanya. Karena listriknya handal, jalanannya juga langsung. Kemudian, untuk itu, kami mengungkapkan selamat dari lelaki-lelaki kepercayaan ini, sehingga ada 1485 Nisri Anani. Kami berharap agar seluruh saudara-saudara kita yang lebih bisa selamat sampai kejutan, dan juga menikmati hari-hari bekerjaan dengan keluarga yang berkinta, dan nanti juga selamat sampai kembali ke rumahnya. Jadi, sekali lagi, kami memudahkan seluruh BWN agar bisa mengakrasi media listrik yang handal, yang aman, dan juga bisa melayani pelanggan yang lebih baik lagi, sehingga khusus untuk titri-titri kepada listrik yang berlaku-laku sebuah bulan JNI. Jadi, listriknya bukan yang handal, tetapi bisa menjalankan ini. Terima kasih. Jadi, ini apel siapnya sudah dua bulan lalu, karena kami melakukan apel siapnya. Pada awal, sebelum, sebenarnya, mungkin itu kejalanan yang kita siapkan, kami sudah turun di awal. Tim kami, yang baik di Sumatera, di Sumatera, di Sumatera, kemudian juga di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Imbur, di Sulawesi, di Matas, Ambilur, Indonesia. Ini adalah, kami menunjukkan bahwa kesiapan internal kami, itu dalam perangkat media analistik yang handal ini, kita menjalankan berlaku, kita menjaga momentumnya, kita jaga semangatnya. Ini masih panjang, karena papel siatnya ini, siatnya yang untuk mengadari video titik sebuah bulan lalu, kita lakukan ini, sampai 19 April. Jadi, masih panjang, untuk itu, kami jaga semangat teman-teman semuanya, selama dilarangan, berpumpakan, jaga semangat, jaga kesehatan, karena tugas sangat. Jadi, kami, selama asal lebaran ini, bahkan pelayanan kerja pelanggan kami, kami inginkan, monggok, kalau ingin ada yang ingin menambah daya, pasangan baru, kalau belum gondur PLN Mobile, gondur PLN Mobile sekarang juga. Karena pelayanannya, yang dulu, tanpa adanya PLN Mobile, mungkin agak berbeli, sekarang menjadi lebih simple, lebih rilikas, lebih cepat. Pelayanan kami, menjadi pelayanan yang betul-betul ramah, terhadap pelanggan, menjadi sangat mudah, sehingga monggok, kalau ada yang mau tanda daya, pasangan baru, kemudian ada ruang, menggunakan PLN Mobile, atau prosen, sehingga tidak. Dengan adanya PLN Mobile ini, memang pelayanan kami, bisa termonitor, dari kami, di rute para direksi, para GM kami monitor, memastikan agar betul-betul, pelanggan yang telah menjadi raja, pelayanan pelanggan kami, menjadi pelanggan yang telah menjaga. Terima kasih. Terima kasih.